Jajan Rans Festival di Senayan Park Hai Jadi kalau masuk ke sini itu mesti bayar ATM 20 ribu guys Jadi kalau punya kartu BNI cukup bayar 1 rupiah aja Terus kalau mau gratis download my Pertamina Ini aku download my Pertamina tuh isi liatlah dulu Nanti setelah itu dicap terus dapet 1 botol aqua Nah ini aku udah masuk ke dalamnya Terus aku liat-liat dulu nih tenannya Nah disini luas banget guys Terus ada panggungnya juga nanti ada artisnya Tapi artisnya kayaknya mulainya malam Nanti aku mulai nih menelusuri tenan-tenan kulinernya Tuh disini tuh katanya banyak juga sih makanan para artis-artis gitu Tapi aku bingung mau makan apa Karena udah siang kayaknya makanan berat aja ya Kayak pakai nasi gitu Nih lagi muter-muter tuh liat dulu tenannya apa aja Terus apa namanya Lihat-liat dulu semuanya Disini tuh sponsornya tuh BNI dan Brightgas Gas yang warna pink Tuh liat nih makanan-makanan yang jujur ini Nggak tau semua sih aku makanannya apa merk Dari mana-mananya nggak tau juga Tapi keren sih banyak dari para artis gitu Nih aku masih terus muter-muter menelusuri Jadi jajan kuliner ini tuh Disitu juga ada tena tempat untuk makan Nggak ada juga meja di luar Tapi kalau meja di luar Di kebasi sangat menas Bingung ih mau beli apa ya Jadinya terus kita muter-muter dulu Dan akhirnya Kita udah sampe ujung Temu ini Ini dia Ngobain Rojo Sambal A'arafi Penasaran juga Ada ketemunya disini Aku pesan ayam goreng asap Terus nasi jeruk Harganya terpisah ya Glas ayam sama nasinya Nggak satu paket gitu Harganya 35 ribu Jadinya Nah ini dia tempat makannya Tuh reme banget kan Jadi kalau mau makan harus nunggu antri dulu Jadi gantian guys Mungkin ini kan hari terakhir kali ya disini Nah ini dia nih Aku udah mau makan Ini dia tuh ayam goreng asap Sama nasi jeruknya Pertama aku tuangin dulu Sambal sama Terondangnya Tapi sangat disayangkan Terondangnya ini rasanya manis Aku nggak suka guys Yang manis-manis Terus sambalnya juga Nggak terlalu pedes Jadi menurut aku Ini Rasanya tuh Pedesnya tuh Nggak biasa aja Nah nasi jeruknya ini tuh Banyak petenya Aku tuh nggak suka makan petenya Jadinya petenya aku pinggirin Tapi ayam yang menggorengnya enak kok Dia empuk gitu Rasanya juga enak Nah frosambal sama Serondengnya aku nggak terlalu Suka Di dua harganya 70 ribu aja Nah abis makan aku beli Teh tarik Aceh Ini dia nih Minuman Aceh yang aku suka Teh tariknya tuh Rasanya beda dari yang lain deh Pokoknya Kalau setiap ada event kulineran gini Pasti aku selalu beli nih Teh tarik Acehnya Teh tarik Aceh ini beda loh guys Rasanya dari teh tarik lainnya Atau merk lainnya Terus Kulini tuh lebih berasa Gitu deh Teh tariknya Aku pesannya yang large Harganya 25 ribu Aja Tuh Ini dia Minumannya udah jadi Terus sebelum pulang Aku foto-foto dulu deh Di tulisan jajaras Bye Bye